Waktu itu anak saya umurnya 5 tahun, dia sakit panas, demam dan menggigil, dan saya rawat, tapi demamnya tidak kunjung-turun dan dia tidak sadarkan diri. Demam denggi masih menjadi permasalahan kesehatan utama di negara tropis seperti Indonesia. Demam denggi disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Data menunjukkan bahwa 390 juta kasus terjadi di seluruh dunia. Di Indonesia, pada tahun 2020, kasus denggi mencapai 95.893 dengan kematian sebanyak 661. Siapa saja bisa terkena denggi, tidak terkecuali pada anak. Kasus denggi pada anak dapat berakibat fatal karena berkaitan dengan kelainan sistem saraf pusat, yakni encephalopati denggi, yang sering menyebabkan kematian. Di Yogyakarta, sepanjang 2022 tercatat sekitar 3.399 kasus denggi, di mana angka tersebut hampir sama setiap tahunnya. Pencegahan denggi dilakukan dengan 3M+, untuk mengurangi tempat nyamuk berkembang biak, terutama pada genangan air yang dapat dilakukan dengan menguras, menutup, dan mengubur, dan juga menghindari gigitan nyamuk. Namun, salah satu permasalahan dalam menangani demam denggi adalah kurangnya kesadaran mengenai infeksi. Inovasi harus selalu dilakukan, tidak terkecuali dalam dunia edukasi kesehatan. Terinspirasi dari sebuah dongeng, budaya Indonesia, yang erat dengan istilah tutur tinular, yakni ungkapan baik dari satu orang ke orang lain, kami membuat inovasi agar cara penyampaian edukasi sampai ke hati anak-anak. Cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak dalam tindakan preventif maupun semi-kuratif terkait dengan penyakit demam berdarah. Keunikan dari kegiatan ini yaitu untuk mengedukasi anak-anak terkait demam berdarah melalui bercerita. Memberikan pengertian kesehatan pada anak membutuhkan suatu inovasi. Dongeng diharapkan bisa mengantarkan pendidikan kesehatan ini secara lebih mengenal pada para pembaca dan pendengar anak. Tobi pahlawan cilik, sebuah dongeng yang bercerita tentang seorang anak yang menjadi pahlawan dalam membasmi nyamuk di rumah setelah ia mendengar bahwa temannya sakit karena dengi. Berbekal sebuah senter, ia melihat setiap sudut yang mampu menampung kendangan air dan setelah mendapatkan jentik-jentik, lantas ia memberikan ke ikan kesayangannya. Terima kasih telah menonton!